Musik Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta Musik Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam Musik Kasus teranyar terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sebuah koper berwarna merah ditemukan di tepi Jalan Raya Tenjo, Kampung Baru, RT2 RW2, Desa Singabangsa Kabupaten Bogor, Jawa Barat Koper ini ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang melintas Awalnya koper ini dikira berisi pakaian, namun setelah dibuka cukup mengejutkan Ternyata koper berisi potongan tubuh manusia Aparat kepolisian Resort Bogor dan Polsek Tenjo Kemudian melakukan olah TKP untuk menemukan identitas korban Musik Bersama-sama dengan Polsek Tenjo Ternyata memang benar di dalam koper merah itu ada sesosok mayat laki-laki Tanpa kepala, tanpa kaki dan ada beberapa luka di bagian tubuhnya Untuk lebih lanjut nanti kita akan lakukan penyelidikan secepatnya Untuk keperluan penyelidikan, mayat berjenis kelamin pria tanpa kepala dan kaki ini Dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya membekuk pria yang menjadi pelaku pembunuhan disertai mutilasi ini Pria berinisial DA ini merupakan sopir taksi online Ia adalah teman dekat korban yang berinisial R Seorang penerjemah bahasa Mandarin yang tinggal di wilayah Cisau, Tangram Korban dan pelaku adalah penyuka sesama jenis Lalu apa alasan DA menghabisi nyawa air dan memutilasinya? Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta Setelah tim kami melakukan pengejaran dari wilayah Tangram Kemudian ke Yogyakarta dan di Yogyakarta kami berhasil menangkap pelaku Terhadap pelaku saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka Atas dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana Sebagaimana diatur dengan pasal 338 dan atau 340 KUH pidana Dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup dan atau pidana mati Kemudian untuk motifnya sementara yang kami peroleh dari keterangan si tersangka Tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si... Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih